Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata kuliah teknologi pasca panen Di sini masih bersama dengan Bu Uli Kita bahas untuk bab selanjutnya Dalam hal ini kita sampai ke bab keempat Tentang tahapan pembuatan simplicia Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu simplicia Kemudian penamaan simplicia Kemudian proses pembuatan simplicia Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari simplicia Dan lain sebagainya Nah kali ini kita belajar tentang tahap pembuatan simplicia Nah dasar pembuatan simplicia yaitu Yang pertama dari cara pengeringannya Apakah seberapa cepat dengan suhu berapa derajat celcius Kemudian proses fermentasi Dikendalikan yang proses fermentasi ini dikendalikan Kemudian dengan proses khusus Yaitu penyulingan, pengentangan exudat Pengeringan sari Dan pembuatan pati atau talc Nah ini yang mungkin sudah pernah kalian pahami juga Tentang tahapan atau proses pembuatan simplicia Nah mungkin ini saya akan ulang sedikit ya Tentang poin-poinnya Nah yang pertama pengumpulan bahan baku Kemudian nanti setelah bahan baku hasil panen Itu kita kumpulkan ya Tentu saja bahan baku yang berkualitas ya Kemudian kita lakukan sortasi basah Apa itu sortasi basah? Nanti kita bahas di slide berikutnya Nah setelah itu kita cuci Kita cuci Kemudian kita rajang atau kita perkecil ukurannya ya Kemudian kita keringkan Nah pengeringannya itu prosesnya seperti apa Kemudian dengan alat apa dan suruh berapa Nah nanti kita belajari Kemudian sortasi kering Nah ini apa sih sortasi kering? Nah nanti di next slide ya Kemudian pengepakan dan yang terakhir penyimpanan Penyimpanan adalah sesuatu yang simpel Ya pengepakan juga Tapi justru dua ini juga mempengaruhi dari kualitas simpisia Seperti itu ya Kalau prosesnya dari sini ke sini sudah bagus Pengepakan dan penyimpanannya itu tidak bagus Ya belum tentu dia akan tahan lama ya Kualitasnya belum tentu juga akan baik Karena dia mungkin kalau disimpan di tempat yang tidak tepat Yang kelembaban tinggi Pengepakannya juga tidak rapat Nah itu bisa juga terjadi simpisia akan mudah rusak Pakan mudah ditumbuhi kapang, ditumbuhi jamur Nah itu adalah simpisia yang nantinya tidak berkualitas ya Bahan baku sudah oke Proses pembuatannya sudah oke sampai pada sortasi kering Tapi ketika pengepakan dan penyimpanan tidak diperhatikan Nah ujung-ujungnya nanti bisa jadi simpisia jadi tidak berkualitas Kalau simpisia tidak berkualitas Otomatis akan mempengaruhi dari efektivitas Atau dalam artian setidaknya senyawanya juga akan Tidak akan tidak sesuai yang kita harapkan Ya senyawa metabolitnya dan lain sebagainya Kalau di perusahaan ya yang sudah besar juga mungkin Kalau suppliernya itu tidak memperhatikan tentang dua hal ini pun Dia juga akan tidak diterima seperti itu ya Nah yang pertama adalah tentang pengumpulan bahan baku Ya salah satu untuk menentukan atau untuk mendapatkan simpisia yang berkualitas Yaitu dengan bahan baku yang berkualitas juga ya Nah variasi kadar senyawa aktif dalam suatu simpisia Itu dapat tergantung dari bagian tanaman yang digunakan Misalkan kalau kita menggunakan bagian akar Dengan kita menggunakan bagian daun atau buah Otomatis kadar senyawa aktifnya pun akan berbeda Misalnya kita sama-sama menggunakan tanaman yang sama ya Misalnya tanaman mangga Nah kandungan pada buahnya Bagian tanaman itu misalnya kayak buahnya Atau kandungan dalam akarnya Atau kandungan dalam daun Dalam batangnya Itu pun akan berbeda-beda ya Seperti itu ya Kandungan senyawa aktif pun sebenarnya dapat kita Apa ya rasakan Misalkan dari rasanya gitu ya Katakanlah kalau sepat itu berarti dia mengandung tanin Kalau pahit itu mengandung alkaloid ya Kemudian nanti kalau warnanya itu cenderung menyala Atau cenderung kayak merah Biru, kuning Nah itu cenderung ke flavonoid ya Flavonoid kan jenisnya banyak ya Antosianin, ada macam-macam ya Seperti itu Kemudian itu akan mempengaruhi variasi kadar senyawa aktif bagian tanaman ini Makanya kalau kita menyebutkan nama Tanaman simbisi ya Maka bagian tanaman yang digunakan itu harus disebutkan Itu sudah kita pelajari di bab dua kemarin ya Yaitu tentang penanta tanaman simbisia Simbisia sama spesies ya Kemarin yang kita pelajari seperti itu Ada sedikit perbedaan ya Untuk penamaannya Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi variasi kadar senyawa aktif Yaitu umur tanaman Nah umur tanaman itu bisa kita lihat misalnya dari Katakanlah kita pakai bagian tanaman simbisia itu buah misalnya ya Yang Bu Uli contohkan adalah buah jambu Misalnya ya buah jambu biji Nah umur dari buah tersebut itu akan mempengaruhi senyawa aktif Kalau kita mengambil buah jambu biji yang masih muda ya dengan umur tanaman atau umur buahnya yang masih muda Otomatis itu rasanya kan sepat ya Ya kalian kalau dulu waktu kecil misalnya ya Mengambil buah jambu biji yang masih muda gitu ya Kalian rasakan itu pasti rasanya sepat ya Nah rasa sepat itu berarti dia mengandung tanin yang cukup tinggi gitu ya Nah seiring berjalannya umur dari buah tersebut Maka akan terjadi metabolisme Proses metabolisme Nah sampai buah itu matang Pada buah jambu biji yang matang Rasanya sudah tidak sepat ya Jauh berkurang sepatnya Mungkin kalaupun misalnya ada masih sepat-sepatnya dikit Ya tidak sesepat waktu dia masih berumur kecil gitu ya Nah berarti dari situ bisa kita rasakan bahwa Kandungan taninnya yang membuat dia sepatkan tanin ya Nah kandungan taninnya seiring perkembangan atau proses metabolisme buah tersebut Dia akan berkurang Nah seperti itu Jadi umur tanaman itu akan mempengaruhi kadar senyawa aktifnya Misalnya tanin tadi contohnya Kemudian daun misalnya ya Daun yang dipucuk dengan daun yang mungkin dipangkal atau di tengah Itu pun kadar senyawa aktifnya juga akan berbeda Misalnya kalau yang teh ya Teh itu yang biasanya diambil yang baik itu kan dipucuknya ya Di daun yang pucuknya Itu kenapa? Nah itu ada alasannya dibalik itu ya Termasuk ada variasi kadar senyawa aktifnya seperti itu Kemudian waktu panen Nah waktu panen juga akan mempengaruhi kadar dari senyawa aktifnya Apakah waktunya pada musim apa panas Atau pada musim penghujan seperti itu ya Kalau buah pun yang kita sering rasakan ya Kalau misalnya buah itu kita makan pada musim yang penghujan Biasanya itu rasanya kan tidak terlalu manis gitu ya Berbeda dengan yang ketika buah itu kita makan atau kita panen Tidak dalam keadaan musim hujan itu biasanya akan lebih manis Kemudian tempat tumbuh Nah ini sudah saya singgungnya kemarin di bab 3 ya Tentang tempat tumbuhnya Jadi tempat tumbuh pasti akan mempengaruhi kondisi dari tanaman tersebut Otomatis dia akan mempengaruhi nutrisi dari tanaman tersebut Yang akan mempengaruhi juga di kadar senyawa aktifnya Nah untuk penentuan bagian tanaman dan waktu panen yang tepat Itu memerlukan penelitian terlebih dahulu Karena kadang gini ada kalanya bagian tanaman itu justru malah bersifat toksik ya Katakanlah ketika dia batangnya itu aman dan malah efektif untuk obat Tapi di bagian tanaman yang bagian tanaman lain dengan tanaman yang sama Itu kadang toksisitasnya tinggi Nah seperti itu Jadi itu memang harus ada penelitian lebih lanjut ya Seperti itu Kemudian dari sebesar penduruman panen Yaitu pada tanaman pon-pon Pon-pon itu rimpang, rizom ya Dipanen bila tanaman atas telah menunggu atau kuning Nah biasanya pada musim kering Kemudian daun pada waktu proses fotosintesis maksimal Kemudian bunga saat menjelang penyebukan atau masih kuncuk Nah buah tergantung tingkat kemasakannya Nah ini nanti akan kita bahas satu persatu Untuk teknologi pasca panen ya Untuk beberapa minggu ke depan ya Akan kita bahas satu persatu Nah kemudian biji ya Dipanen jika telah tua Kulit dipanen sewaktu bertunang Seumdi lapis Bila besarnya sudah maksimal Akar itu pada saat proses pertumbuhan terhenti ya Dan lain sebagainya Pemanenan itu dapat dilakukan dengan tangan Dengan alat maupun dengan mesin ya Alat yang dipakai sebaiknya bukan logam Agar tidak merusak senyawa aktif simplisia Jadi kayak misalnya gampangannya kita mengolah Atau mau masak ini ya Mau masak sayur bayam misalnya ya Nah sayur bayam itu kan Kadang kita pilih untuk kita petik dengan tangan ya Sebelum kita cuci dan kita sayur ya Daripada kita memotongnya dengan pisau Nah seperti itu Itu orang-orang yang mendulukan Katanya kalau pakai tangan itu lebih enak Misalnya seperti itu ya Tapi ternyata ada alasan di balik itu Itu tadi untuk pengumpulan bahan baku Ya itu penting sekali Kemudian sortasi basah Sortasi basah itu gunanya untuk Mengisahkan kotoran-kotoran Atau bahan asing lain dari simplisia Nah ini dalam keadaan dia waktu masih basah Ya karena nanti ada sortasi kering Nah misalnya kotoran-kotoran itu tanah Rumput, kerikil, tanaman lain Kemudian bagian lain dari tanaman yang tidak kita perlukan Dan bahan-bahan yang rusak Seperti itu ya Kemudian setelah sortasi basah Kemudian dicuci Ya pencucian untuk menghilangkan kotoran Menghilangkan tanah dan lain-lain ya Dan pencucian juga menggunakan air besi Jangan air, nah itu kok air comberan Atau air berkas apa ya Jadi airnya juga air bersih Untuk simplisia dari akan, batang, rumpang, dan lain-lain Dan beberapa simplisia lain ya Itu dapat dilakukan pengupasan kulit luarnya Untuk mengurangi jumlah mikroba awal Karena kan kalau misalnya pada rumpang itu juga Masih banyak kotoran ya Jadi di pencucian ini Pengupasan sedikit kulit luarnya itu juga cukup bermanfaat ya Seperti itu Nah air untuk mencuci simplisia Itu bisa mata air Mata air Kemudian dari air sumur Dan bisa dari air pang Nah pencucian yang ideal adalah pada air yang mengalir ya Jadi air dari kran yang Atau misalnya dari selang ya Kalau banyak ya Nah itu dari air yang mengalir Karena air yang mengalir kan kotorannya langsung Teralirkan gitu ya Nah setelah dicuci Maka dirajang Atau diperkecil bentuknya Atau pengubahan bentuk ya Cetanya antara lain Jenisnya itu perajangan Biasanya ini dilakukan pada rumpang ya Lumpang itu misalnya kayak temulawak, kunyi, jahe ya Seperti itu Itu kan bisa kita rajang kecil-kecil Ya tipis ya bukan kecil ya Agak tipis ya Nah tipis enggaknya itu sudah ada aturannya ya Nanti kita akan bahas waktu poin di TPP Rizom ya Kemudian bisa dikupas ya Misalnya pada buah, pada biji, seperti itu Kemudian pemeripilan Nah ini orang-orang mungkin tahu ya Diperipil ya Nah itu biasanya untuk jagung Kemudian pemecahan bisa dilakukan pada biji Dan penselutan pada kayu Kalau umumnya pada daun itu tidak terlalu dilakukan perubahan bentuk ya Kalau untuk daun Kecuali daunnya memang besar atau panjang ya Atau lebar itu Nah itu bisa lebih dikecilkan lagi Karena nanti hubungannya dengan pengeringan Seperti itu Jadi kalau misalnya rumpang ini tidak dirajang Nanti pengeringannya akan pertama lama Dan kedua kadar airnya masih tinggi Sewaktu habis dikeringkan Nah kalau kadar airnya masih tinggi Otomatis dia akan mudah tertumbuhi kapang Jamur ya Seperti itu Nah beberapa jenis pan simplicia perlu mengalami proses perajangan Ini untuk mempermudah proses pengeringan Masa lanjutnya pengeringan ya Tujuan pengeringan yaitu untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak Sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama Kalau kita menyimpan simplicia yang basah Basahan gitu ya Misalnya kita menyimpan buah aren Atau kita menyimpan daun yang mudah itu ya Misalkan daun jambu biji Kita simpan dalam keadaan basah Itu pasti akan cepat membusuk ya Daripada kita simpan dalam keadaan simplicia kering Itu akan awet tahan lama ya Bahkan lama sekali berbulan-bulan Nah pengeringan dilakukan dengan menggunakan sinar matahari Atau bisa juga dengan alat pengering Nah yang perlu diperhatikan yaitu suhunya Suhu pengeringannya Kita butuhnya berapa suhunya Nah ini biasanya kadang sudah ada referensi ya Kemudian kelembaban udaranya Aliran udaranya Waktu pengeringannya Nah terutama kalau kita pakai pengeringan sinar matahari Itu harus diperhatikan waktu pengeringannya Kalau kita pengeringannya waktu musim hujan Ya itu akan lama keringnya Kalau lama keringnya otomatis nanti simplicia Kadar airnya tidak cepat hilang Dan akan mudah busuk Atau ditumbuhi jamur paling tidak ya Kemudian luas permukaan bahan Kemudian tidak dianjurkan menggunakan alat yang dari plastik Kemudian suhunya Yang perlu diperhatikan lagi yaitu suhu pengeringan Tergantung dari simplicia Dan tergantung dari cara pengeringannya Ada yang dengan sinar matahari langsung Ada yang dengan oven ya Tergantung juga bahannya Apakah dia dari daun Apakah dia dari buah Apakah dari rimpang Seperti itu ya Umumnya antara 30 sampai 90 derajat celcius Dan sebaiknya tidak lebih dari 60 derajat celcius Ini ada referensi yang mengatakan 40 sampai 60 ya Untuk bahan simplicia yang kan Dan sebaiknya dengan aktifnya tidak tahan panas Itu digunakan suhu 30 sampai 45 derajat celcius Karena kalau terlalu tinggi Nanti akan merusak senyawa tersebut Senyawa yang tidak tahan panas tadi ya Atau bisa juga dengan pengeringan vakum Apa itu? Yaitu dengan pengurangan tekanan udara Sampai kira-kira 5 mm Hg Bisa pada ruangan atau lemari pengering Pada dasarnya ada 2 macam untuk pengeringan Ya suhu pengeringan ada yang alamiah Dan ada yang pengeringan buatan Yang alamiah Itu alat-alat panas matahari langsung ya Atau dianginkan-anginkan Dan tidak dipanaskan Tapi hanya dianginkan-anginkan Kemudian ada pengeringan buatan Yaitu tentu saja menggunakan alat atau mesin pengering Yang beberapa hal itu bisa diatur Termasuk suhu, tekanan, kelembaban Seperti itu Keuntungannya pengeringan dapat dilakukan lebih merata Dan waktu pengeringan dapat lebih singkat Tanpa dipengaruhi cuaca Misalnya kalau kita pakai oven Dan itu kita bisa atur suhunya Serta lamanya dari pengeringan tersebut Nah ini kalau kita pakai oven Ini pakai sinar matahari Kemudian dikasih sap-sap gitu ya Kayak arah-araan Seperti itu Ini dengan sinar matahari langsung juga Dan resikonya Kalau dengan sinar matahari langsung ya Pencemar-pencemar ya Yang ada di sekitarnya Jadi mungkin akan lebih baik Apabila ada kerodongnya misalnya Kemudian setelah dikeringkan Kan sudah jadi kering tuh ya Nah kita melakukan sortasi lagi Nah itu namanya sortasi kering Untuk memisahkan benda asing ya Seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan Yang ternyata waktu sortasi basah masih terikut misalnya ya Kemudian pengotor-pengotor lain yang masih tertinggal pada simplicia kering Nah ini dilakukan sebelum simplicia dibungkus dan disimpan ya Kemudian yang terakhir yaitu pengepakan dan penyimpanan Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengepakan dan penyimpanan Yaitu cahaya, oksigen, reaksi kimia, dan wadah Penyerapan air, dehidrasi, pengotoran, dan serangga atau kapang Cara pengemasan itu tergantung pada jenis simplicia dan tujuan pengemasannya Wadah atau bungkus simplicia yang dipersyaratkan Tidak beracun, inert dengan isinya Sehingga tidak menimbulkan reaksi Kemudian wadah dapat melindungi dari cemaran mikroba, kotoran, dan serangga Dapat mempertahankan senyawa aktif, mencegah pengaruh sinar, dan mencegah masuknya uap air Kadang-kadang diperlukan radiasi dengan sinar UV ya Untuk menghindari mikroba Kemudian untuk bahan mudah yang dipengaruh sinar dibutuhkan karung goni Aluminium foil, plastik atau botol gelap Bahan cahaya dalam botol kaca dan guji porselet Bahan beraroma itu bisa pada peti kayu berlapis timah atau kertas timah Ini gambar yang hanya ditumpuk saja ya Nah wadah tertutup baik artinya harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar Dan mencegah kehilangan waktu pengurusan pengakutan, penyimpanan, dan penjualan Dalam keadaan biasa dan dengan cara yang biasa Kemudian wadah tertutup rapat, yang ini tertutup baik, yang ini tertutup rapat Artinya dia harus dapat melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat Dari luar dan mencegah kehilangan, kelapukan, pencairan, dan penguapan Kemudian prinsip penyimpanan untuk simplicia kering Suhunya biasanya pada sumu kamar Atau bisa di tempat sejuk 5-15 derajat Atau juga bisa di tempat dingin 0-5 derajat celcius Kelembaban, harus serendah mungkin Diletakkan dalam ruangan atau gudang penyimpanan yang terpisah dari ruang lain Ditaruh di wadah, terus disimpan Prinsipnya penyimpanan simplicia kering Bersih ya, baik bersih bagian dalam ruangan Maupun ruangan sekitarnya atau lingkungan sekitarnya itu bersih ya Misalnya tidak banyak sampah-sampah yang berserahkan di situ Apalagi sampah-sampah basah ya Yang nantinya bisa menyebabkan busuk dan bau nggak enak Itu dihindari Kemudian sirkulasi udara baik ya Jadi nggak pengep yang menyebabkan kelembabannya tinggi Terus bisa meningkatkan jamur Prinsipnya first in, first out Jadi ketika kita menyimpan simplicia kering Itu yang pertama kali dimasukkan Maka itulah yang pertama kali juga dikeluarkan Kemudian diberi label pada wadahnya Ya harus diberi label ya Ini wajib, kelihatannya sebenarnya tapi wajib Karena kadang kita takut mungkin salah Ini menamakan simplicia apa dan lain sebagainya ya Penyimpanan juga tidak boleh terlalu lama Simplicia rusak atau terjemal atau cacat dikeluarkan Kemudian mengandung racun zat aktif yang poten Disimpan terpisah, dikunci dan diberi tanda Nah itu adalah beberapa hal tentang tahapan pembuatan Pembuatan proses simplicia Untuk selanjutnya adalah nanti kita belajar tentang pemeriksaan mutu simplicia Nanti akan saya bahas di kemudian Nah untuk tahapan proses pembuatan simplicia Saya cukupkan sampai di sini ya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Dan nanti bisa kalian pelajari Lewat selat yang saya bagikan lagi Atau bisa diulangi dari video ini ya Demikian yang dapat Bu Uli sampaikan Semoga ilmiah bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!